. Baru hari ini, Timnas Malaysia lagi-lagi dapat penolakan dari lawan untuk laga uji coba jelang Piala Asia 2023, setelah Arab Saudi kini giliran Qatar yang menolak uji coba lawan Harimau Malaya. Timnas Malaysia jadi satu dari 24 negara yang tampil di Piala Asia 2023. Sebagai persiapan, pelati Kim Panggon tentu ingin menggelar laga uji coba untuk bisa mengukur kekuatan timnya. Mencari lawan uji coba, bukan perkara mudah bagi Malaysia, tim Asia lain juga punya agenda yang sama. Mereka sudah punya lawan uji coba, dan program tersebut tidak bisa diganggu. Arab Saudi menolak tawaran uji coba yang disodorkan Malaysia, pelati Roberto Mansini merasa Malaysia mungkin jadi lawan mereka di 16 besar Piala Asia. Jadi Arab Saudi tak ingin beruji coba lawan Malaysia, Arab Saudi sudah menetap rencana baru setelah menolak ajakan uji coba Timnas Malaysia. Sebelum Piala Asia, Arab Saudi akan memainkan tiga laga uji coba, yakni lawan Lebanon, Palestina, dan Hong Kong. Setelah ditolak Arab Saudi Malaysia ingin mendapatkan lawan yang berada di top level. PSSI-nya Malaysia kemudian mengajukan tawaran uji coba pada Qatar yang dianggap berada di top level sepak bola Asia, namun Qatar rupanya punya sikap yang sama dengan Arab Saudi, dikutip dari makan bola Qatar. Menolak uji coba lawan Malaysia, Qatar memilih untuk beruji coba dengan Kamboja dan Jordania menjelang Piala Asia 2023. Di mana mereka jadi tuan rumah proposal, ajakan uji coba Malaysia tidak semuanya mendapat penolakan, ada satu tim yang bersedia menjadi lawan tanding Dion Coles dan kolega jelang Piala Asia 2023. Lawan tersebut adalah Surya, Malaysia akan berhadapan dengan Surya pada laga uji coba pada tanggal 8 Januari tahun 2023 nanti. Laga uji coba tersebut akan dimainkan di Qatar, situasi yang dihadapi dengan Malaysia bisa dibilang cukup kontrak dibanding timnas Indonesia. Sebab persiapan Indonesia terlihat cukup matang saat ini, pasukan Sintayong berada di Turki untuk pengusatan latihan. Indonesia akan beruji coba lawan Libya dua kali dan Iran. Bagaimana menurut kalian?